Intro Telur, aku lagi di Pantai Sunda, Kabupaten Gunung Kidul nih Aku dan teman-teman lagi mau cari bulu babi Kalau masyarakat disini menyebutnya Ndokri Yuk, semangat yuk Kalau cari bulu babi harus menunggu air laut surut Karena si bulu babi bisa terlihat dengan jelas Jadi tinggal langsung diambil atau dicungkil seperti ini Ini cuma bintang laut kok Yuk cari lagi bulu babinya lor Kudu hati-hati kalau nyari bulu babi Soalnya durinya tajem Kalau keinjek bisa membuat demam Selesa kemas Yuk mas, selesai mas Yuk 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tidak, aku tangguh wang ibu yang masak sih ya Masih ini cuci Aku juga saya cuci mbak Iya Oh, jelas pak Tak ngobain Sini sih ya Iya pak Mbak Wila dan Bu Wasiem janji mau buat makanan spesial dari Ndokri alias bulu babi Sekarang aku harus membersihkan bulu babinya Sebaiknya membuka cangkang bulu babi pakai gunting supaya nggak rusak Nanti mau dijadikan sebagai wadah olahannya Ojo penasaran lor Tunggu wai yoh cara buatnya Selanjutnya Bagian dalam dicuci pelan-pelan Agar si telur kuning yang menempel di dalamnya tidak terbuang Siapkan bahan lainnya lor Ada beras yang sudah dicuci Kaldu ayam Ayam rebus Keju Bawang bumbay Tomat Bawang putih Seledri Lada bubuk Garam Wortel Dan buncis Potong wortel dan buncisnya yoh Kalau bawang putihnya diris tipis Selanjutnya Potong juga bawang bumbay dan tomat Kalau sudah parut kejunya dan suwir-suwir daging ayamnya Tempuk 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 Ini bulu babi sudah dibersin Ya Makasih ya Terima kasih Sekarang Potong daun seledri nya yuk Dilanjut daun bawangnya Jadi cerita nih Ini semua mau dijadikan risotto Bulu babi lor Sekarang dimasak dulu yuk Panaskan minyak goreng Lalu tumis bawang putih Dan bawang bombaynya Setelah harum Tuangkan kuah kaldunya Lalu masukkan garamnya Lada bubuk dan penyedap Aduk sampai merata Sekarang tambahkan berasnya Tunggu setengah matang Lalu masukkan potongan buncis dan wortelnya Sambil diaduk-aduk terus Supaya gak gosong bagian bawahnya Terakhir Masukkan irisan daun bawang Seledri dan tomat Pojolali ayam suwirnya yuk Tunggu sekitar setengah jam Baru diangkat Sekarang Masukkan risotto ke cangkang bulu babi Lalu taburi permukaannya Dengan parutan keju Kalau sudah semua Langsung dikukus yulur Tunggu selama 20-25 menit Waiki Makanan khas itali yang dipadukan dengan bahan lokal Wangi risotonya Bener-bener menggoda lor Yowis Langsung disikat duwain lor Makannya pakai sendok yuk Jadi bisa kita korek bagian dalam bulu babinya Katanya Risotto iki nasi campur Kas Italia Utara Atau beras yang dimasak dengan kadu Tapi Risotto sing iki Spesial Karena ada tambahan bulu babi Yang muakeh disini Salah satunya Bulu babi Kayak kandungan omega 3 nya Yang bagus untuk kesehatan jantung Jadi Gak cuma enak Pasti ini sehat yulur Mantep tenan pokoknya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.